Oke kembali lagi di B Channel, kali ini adalah Corolla Touring Dan tau kan ini punya siapa? Dari platnya udah ketauan ya Raina, punya Sultan Ini udah ada yang ngawar 200 loh, tapi sama Sultan belum dilepas Kayaknya kalau di atas itu Sultan berani lepas deh Untuk headlamp udah diganti ya, Crystal Multi Reflector Karena ini sejaman sama grid Corolla dan di jamannya grid Corolla masih Mika Buram semua Grillnya juga udah custom tuh ya, ada emblem Touringnya Yang sisi bawah fog lamp Beneran fungsi sebagai fog lamp ya, dia di kuningin Ada body kit juga tadi di sisi bawah Untuk mesinnya sama kayak grid Corolla, dia yang 4A FE 1600cc 4 silinder udah injeksi ya, EFI Dengan output torsinya dia 140 Nm Tenaganya dia 113 HP Ini ruang mesinnya, dia sudah dicat Dan hebatnya di grid Corolla yang masuk ke Indonesia Zaman ini belum ada yang ABS, ini udah ABS Cuk mesin disini juga sudah dicat, tapi belum ada perdamnya Untuk pelek, nah ini kalau peleknya kayaknya nggak dilepas nih sama Sultan Pakai pelek standarnya Disini udah pakai Workmaster ya Dengan bannya Falcon ZX Yang di samping juga ada side skirtnya Serta sandnya di fender ya Dan antenanya di atas Yang model tarik Ada roof rack juga Serta uniknya desain talang airnya yang gede banget, gebung banget Handle model cungkil Sewarna body Untuk sisi interior Udah custom ya audionya Disini bahannya fabric Power window dia 4 sisi Auto sisi driver Disini lengkap window lock, power door lock Door handle nya disini Hitam plastik sampai ke armrest ini fabric Di bawah ada door pocket Transmisi matic ya Tapi disini uniknya nggak ada footrest Disini ada tuas pembuka tank cup mesin Ada laci penyimpanan Rear debugger Electric mirror Bahkan sudah electric retract ya Ada tempat coin Ini tapi dummy tombol aja ya Center differential Sisi AC yang bisa dibuka tutup Ini kuncinya kayak gini modelnya Udah ada tambahan alarm juga ya Kayak gini nih Alarm juga unik Sekarang coba kita start up Kondisi pintu terbuka Odonya nih ya 150 ribu Dan yang keren ini nih Setirnya nih Setirnya pakai setir Supra Ya ternyata mesti di jumper dulu Karena lama nggak dipakai nih Kayaknya nih Ya sudah lah gagal start up Jadi karena ini pakai setir Supra Dia udah ada airbagnya juga Dan ini udah dilapis kulit Serta pengaturannya ini tilt Disini Nah itu Jadi kas mobil sangkatnya nih ya Tiltnya ada pegasnya Di kanan sini Wiper dia intermittent Yang bisa diatur interval waktunya Wiper belakang juga sudah intermittent Dan ini saklar headlampnya Ini kalau ngeliat center console gini Bener-bener ngingetin grid Corolla ya Untuk bahan dashboard Disini juga soft touch Ada jam digital Hazard Head unit Udah pakai Pioneer Single din USB dan AUX Yang canggih ini nih AC-nya AC-nya tuh Nampilannya emang analog Tapi dia sudah auto climate Bahkan ini bukan bar suhu biasa ya Ini ada angka derajat suhunya Dan ada heater Jadi sebenarnya digital aja Digital ini juga tombol-tombol Untuk mengatur arah semburannya ya Lengkap termasuk ke kaca depan Untuk front defogger Dan uniknya lagi Di bawah ini ada Secret box Ini bukan cuma namanya ya Secret box Karena emang berfungsi sebagai secret box Dia ada Pakai kode-kode Untuk bisa ngebuka ini Yang bisa kita set kodenya Baru dia bisa terbuka Yang disini Kalau yang ini standar Box biasa Laci penyimpanan terbuka Di bawahnya sini Ini aslinya cup holder ya Agak keras tapi Nah tuh Di bawahnya sini ada Asbak Di dalam cup holder Bukan Di dalam itunya Oh ini Asbak Oh di dalam asbaknya ada lampunya Nah itu sampai ada backlight disini Socket lighter Nah ini masih ada socket lighternya Laci penyimpanan terbuka Dan ini ya transmisinya Gear AT 4 speed Di belakangnya sini ada dua buah tempat koin Park brake-nya mekanical Ini tombol antena ya Poli ini Electric Dan serta unik juga Amrace-nya Karena di belakangnya ini ada tempat cup holder Nah ini Ini juga bisa dibuka Ada laci penyimpanan lagi dalamnya Joknya udah diganti ya Recaro Model bucket seat Ini ya Headrest-nya yang model bolong Serta seatbelt disini Ada high adjuster End grip disini Fix Sun visor Sisi penumpang depan Dia lengkap dengan vanity mirror Vanity mirror sejaman ya Yang modelnya pakai magnet penutupnya Di tengah sini dia spionnya day night view Sun visor sisi driver Dia ada kart holder Ini airbag untuk sisi penumpang depan Ini juga yang gak dipunyai grid corolla versi lokal ya Belum ada fitur safety sama sekali Kalau yang versi lokal Ini udah dual SRS airbag sama ABS Laci standar Belum stop opening ya Ini layout dari door trim ya Yang custom di door trim tuh audionya Dia udah diganti Ini kursi Recaro-nya Di bawah sini ada tuas pembuka tanky Sekarang kita lihat ke belakangnya Di belakang Nah ini masih full airy ini ya Bahannya fabric Sampai ke atas sini Dia soft touch Door handle-nya ini warna plastik dasar Power window tadi 4 sisi Cuma di bawah emang polos Gak ada speaker lagi Ini untungnya selalu standby jumper nih Duduk di baris kedua Dia ada seatback pocket Di belakang kursi driver Bawah dari Recaro-nya Termasuk yang di belakang Kursi penumpang depan Tadi di tengah sini Selain ada akomodasi cup holder Dia juga ada akomodasi asbak Penggerak depan ya Tapi di luar ada varian 4WD-nya Ini layout dari dashboardnya Ada Twitter ya tadi di pilar A Dimana ada Javu Gak sama grid Corolla Cuma yang sporty tuh Seternya punyaan Toyota Supra Di atas sini ada lampu baca Hand grip model fix Jiduk belakang Recaro juga ya Headrest aja stable Kiri kanan Dan bisa dilipat 40-60 Seatbeltnya juga unik ya Pengaitnya dia di Depan kaca belakang Bukan di pilar C Untuk rem belakang Disini teromol Ini ya profil bannya 205-40ZR17 Dan desain stop lampnya juga unik nih ya Jadi dia terbagi 2 klaster Yang di atasnya lampu mundur Lampu shine Yang di bawahnya stop lampnya Muffler udah diganti Ini desain dari belakang Secara keseluruhan Ada rear upper spoiler Di atas ada rear upper spoiler Dengan high mount stop lampnya double ya Dari rear upper spoiler sama yang di dalam Ada rear divogger Ada rear wiper juga Bagasi dia handle dari sini Nih ya Session wagon jadi Belakangnya bagasi luas Disini Ada Tempat penyimpanan Di atas ini juga bisa jadi Laci penyimpanan terbuka Yang ini yang sisi kanan Nah ini tempat penyimpanan terbuka Di bawah sini Ban serepnya ya Nah ini yang ada Tertutup Kayu Cuman ini ada box subwoofer ya Dan dia ini space ever nih Ban serepnya di bawah sini Kalau emblem tipe itu Tambahannya bezet turing Di samping juga ada tambahan Stikernya Yang punya emang Udah keluarga banget sih Ini yang punya nih Lagi bawa anak ya Jadi bener-bener Mau wakili turingnya Oke Sekian video saya Mengenai Corolla Turing Tahun 95 Terima kasih Sudah menonton